Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Seorang seniman di Gaza membuat lukisan Shiren Abu Akleh di pantai Gaza Palestina sebagai bentuk solidaritas. Persembahan ini juga dilengkapi dengan tulisan nama Shiren berwarna merah putih di pasir pantai sebagai bentuk dukungan mewakili bangsa Indonesia. Berikut liputan Abdillah Onim dari Gaza Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Indonesia saya sedang berada di pantai atau posisir kota Gaza. Yang mana saat ini hari ketiga wafatnya saudari kita jurnalis serior perempuan Palestina yaitu Shiren Abu Akleh yang mana meninggal dunia ditembak pada saat melakukan liputan di kota Jenin. Ini adalah salah satu persembahan dari masyarakat Indonesia, seluruh elemen bangsa Indonesia atas nama rakyat dan seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan sebagai solidaritas kita. Dan sebentar lagi kita akan menyediakan dan mempersiapkan solidaritas dari Indonesia untuk Palestina. Dan ini adalah saudara kita yang melakukan melukis di atas pasir bernama Muhammad Tota. Atas nama masyarakat Indonesia adalah saudara kita Muhammad Tota. Beliunya adalah salah satu seniman yang menjadi korban peperangan akibat agresi penjajah ke wilayah jalur Gaza. Saya pengunim aktivis kemanusia Indonesia untuk Palestina dan pembina Nusantara Palestina Center mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa, NGO, masyarakat, dan pemerintah Indonesia yang sampai saat ini senantiasa memberikan dukungan, solidaritas bagi saudara-saudara kita di Palestina. Kami berdoa semoga satu kali kelak, Palestina bisa meraih atau dapat perekat keperkaan menjadi negara berdauran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.